Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Sabtu 20 Agustus 2022. BMKG merilis perakiraan cuaca tersebut melalui laman resminya bmkg.go.id. Wilayah yang berpotensi hujan lebati serta ikilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Berikutnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, serta Papua. Kemudian wilayah yang berpotensi hujan disertai ikilat atau petir dan angin kencang adalah Kepulauan Riau dan Bengkulu. Sedangkan wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. BMKG mengungkapkan daerah konvergensi terpantau memanjang di Samudera Hindia, Barat, Bengkulu, dan Banten, dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, di Samudera Hindia Selatan Jawa Barat, dari Kepulauan Bangka Belitung hingga Kepulauan Riau. Kemudian dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, di Laut Jawa bagian Timur, dari Kalimantan Barat hingga Laut Cina Selatan, di Laut Cina Selatan, di Kalimantan bagian Utara, di Sulawesi bagian Tengah. Lalu dari Laut Banda hingga Sulawesi Tenggara, dari Maluku Utara hingga Sulawesi Utara, di Laut Maluku, di Maluku, dari Papua Nugini hingga Papua Barat, dan di Samudera Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.